Kami akan menggelar aksi yang lebih besar Jika si Fracurentu di JIS Pus hero Pus menuruti Pemotor Pris 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 Pemotor Barcelona dan kontroversi sepertinya tidak bisa dipisahkan. Untuk waktu yang lama, rumor soal status finansial Barcelona kian berhembus kencang. Keuangan Barka dinilai berada dalam kondisi yang rentan. Ditambah krisis pandemi corona ini, membuat situasi juara bertahan Liga Spanyol itu kian sulit, bahkan memburuk. Dua bulan setelah pemain bersedia dipotong gajinya sebesar 70% untuk membantu finansial klub selama pandemi, kini Barka ingin ada potongan gaji tambahan. Presiden Barcelona Josep Maria Bartmo dilaporkan sedang mempersiapkan rencana tersebut. Sebab, untuk bonus dan biaya transfer saja, Barka harus mengeluarkan dana sebesar 630 juta pound sterling, atau sekitar 11 triliun rupiah. Dikabarkan per bulan para pemain akan diminta secara kolektif mengumpulkan 10 juta euro mulai musim depan. Jika saja Filipe Coutinho, Usman Dambele, dan Antoine Griezmann bisa tampil bagus, maka kerugian itu tidak akan terasa betul untuk Barcelona. Tapi faktanya, selain Griezmann yang masih mendapat tempat musim ini, Coutinho dan Dambele malah gagal total. Dan dikabarkan pula skuad Barcelona ini, kali ini menolak pemotongan gaji tahap kedua ini sebesar 70% pada akhir bulan Mei, dan potongan sebesar 50% untuk 2 minggu pertama di bulan Juni 2020. Jangan lupa, subscribe, like, komen, share, kicara!